Ya khani bidin, azakumullah ketika kita mendapatkan kesusahan kesulitan, kita harus sabar dan sabar itu ketika pertama kali kita mendapatkan kesulitan itu Nabi bersabda, innama sabru inda sodmatil ula sabar itu ketika pertama kali kita dapat cobaan dan hadis itu sahih diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim Ya khani bidin, azakumullah ketika kondisi kita fakir, miskin, susah gak ada pekerjaan gak ada pemasukan sama sekali adukan semua kepada Allah bukan menceritakan kepada manusia gak seperti yang sekarang banyak teman-teman yang cerita susah di WA sampai orang disuruh untuk mencari sumbangan ini gak bagus, ini gak baik seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alu wa sahbihi ajma'in kesusahan atau seperti kondisi yang ada wabah yang ada sekarang ini yang orang tidak ada pemasukan karena di rumah saja atau kondisi dia fakir, miskin ada orang yang kemudian minta-minta mengadukan tentang kesusahan dirinya kepada manusia yang harus kita ingat bahwa kondisi yang ada yang Allah takdirkan buat kita ini Allah yang berbuat Allah yang takdirkan Allah mah tahu sekarang bagaimana menurut Islam Islam menyuruh kita untuk sabar dalam kondisi yang seperti ini kita tidak boleh iri kepada orang-orang yang kaya tidak boleh iri kepada orang-orang yang punya tidak boleh dengki kepada mereka tetapi kita minta semuanya kepada Allah Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah berfirman dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang Allah telah berikan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan mohonlah kepada Allah was'alullah bin fadri mintalah kepada Allah minta karunia kepada Allah inna Allah akana bi kulli syai'in alima sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu jadi Allah tahu tentang kondisi kita Allah tahu tentang keadaan kita Allah tahu tapi kita tidak dibenarkan untuk minta-minta kepada manusia dan dilarang oleh Rasulullah s.a.w untuk perhatikan Nabi pernah membaikat para sahabat Nabi membaikat para sahabat dan waktu itu Nabi masih sulit susah setelah membaikat untuk mentawitkan Allah menjauhkan syirik tidak boleh berbuat dosa dan maaf ya tidak berzina dan segala macam diantara Nabi mengambil para sahabat jangan kalian minta sesuatu kepada manusia ini baikat Nabi sesuatu kepada para sahabat ini kondisi mereka kondisi susah sulit miskin fakir tapi Nabi ingatkan jangan kalian minta kepada manusia dan Nabi juga bersabda dalam hadith yang sahih Nabi bersabda siapakah diantara kalian yang mau menjamin untukku untuk tidak minta-minta sesuatu apapun kepada orang lain aku akan jamin dia dengan sorga siapa yang mau diantara kalian menjamin untukku untuk tidak minta-minta berjanji kepada aku untuk tidak minta-minta aku akan jamin dia masuk sorga maka Thauban berkata radiyallahu an saya Rasulullah maka dia tidak pernah minta-minta sesuatu pun kepada orang lain hadith ini sahih dari Imam Abu Daud Ahmad Ibn Majah dari sahabat Thauban jadi orang miskin yang sabar dan dia menandir dan minta-minta kepada manusia ini salah satu sebab dia masuk ke dalam sorga dan Nabi juga bersabda SAW Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari kelebihan harta yang dimilikinya barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya hadith ini sahih direwetkan oleh Ibn Bukhari Ahmad Tabrani dalam Mu'jamul Kabir Al-Qudai dalam Musnad Ash-Shihab dan Bayhaki dari sahabat Hakim bin Hizam dan muslim juga merewetkan dari sahabat Abu Said Al-Qudri radiyallahu an jadi disuruh kita untuk merasa cukup cukup ya akhirnya disini Nabi suruh kita cukup barang siapa yang merasa cukup menahan dirinya kehormatan dirinya yang gak minta-minta maka Allah akan cukupi dia yang berasa barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya Allah akan jaga barang siapa yang merasa cukup Allah akan cukupi dia ketika kita mendapatkan kesusahan kesulitan kita harus sabar dan sabar itu ketika pertama kali kita mendapatkan kesulitan itu Nabi bersabda sabar itu ketika pertama kali kita dapat kecobaan dan hadis itu sahih diriwetkan oleh Bukhari dan Muslim ketika kondisi kita fakir miskin susah gak ada pekerjaan gak ada pemasukan sama sekali adukan semua kepada Allah bukan menceritakan kepada manusia sekarang banyak orang-orang yang menceritakan susahnya kepada manusia ketika dia senang ketika dapat uang dia gak cerita tapi ketika susah semua orang tahu tetangganya tahu temannya tahu bahkan orang yang jauh tahu dengan apa ya dia kirimnya surat di SMS di WA dia cerita saya susah banyak orang yang lebih susah dari kita banyak sekali cuma mereka gak cerita mereka orang-orang itu yang lebih susah dari kita orang-orang yang tidak ngaji gak nonton ilmu orang-orang awam banyak di desa-desa orang-orang yang kelaparan tapi mereka sabar diem mereka gak seperti yang sekarang banyak teman-teman yang cerita susah di WA sampai orang disuruh untuk mencari sumbangan ini gak bagus ini gak baik seperti ini adukan semua kepada Allah sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam bayangkan anaknya hilang yang dicintai Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kemudian salah itu adiknya juga demikian diadukan kepada Allah bagaimana Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 8 pun inqala innama ashkubatthi wahuzni ilallah wa'alamu minallahi ma'lata'alamun Ya'qub alaihissalatu wassalam menjawab hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui adukan kepada Allah kan yang memberikan cobaan ini siapa? kalau Allah yang memberikan cobaan Allah sayang Allah tahu gak kepada kita? tahu Allah sayang gak kepada kita? Allah sayang kenapa kita ceritakan kepada manusia yang tidak sayang kepada kita? adukan kepada Allah yang arhamurrahimin ma'asayang dari semua yang penyayang kita tidak boleh minta-minta dalam Islam kecuali kondisi yang sangat terpaksa Nabi SAW menyebutkan dari قبيصة bin Mukhari Al-Hilali radiyallahu ya berkata Rasulullah bersabda ya قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لحد ثلاثة رجل تحمل حملة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال السيدان من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال السيدان من عيش فما سيوه من المسألة قبيصة سوحة يأكل صاحبها سوحة سوحة رسول صلى الله وحي قبيصة sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang yang pertama seorang yang menanggung hutang orang lain perhatikan seorang yang menanggung hutang orang lain ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti yang kedua seorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya ia boleh minta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup dan yang ketiga seorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan sipulan telah ditimpa kesengsaraan hidup ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup meminta-minta selain untuk tiga hal tersebut waiqabisah adalah haram dan orang yang memakannya adalah makan barang yang haram hadis ini sahih ayat muslim abu daud ahmad an-nasai ad-darimi ibnu huzaimah ibnu hibban dan selainnya minta di sahabat khabisah nabi menyebutkan minta-minta itu tidak halal berarti kumnya haram kecuali bagi tiga orang yang pertama orang yang menanggung hutang orang lain contohnya umpamnya begini ada orang muslim yang dia fakir miskin punya hutang banyak dia meninggal dia meninggal dia katakan kepada orang-orang saya yang ketanggung hutangnya karena semua saudaranya miskin ada orang saya ketanggung hutangnya kemudian orang-orang pada nagih kepada dia maka kondisi seperti ini bukan hutang dia bukan dia hutang menanggung hutang orang lain boleh dia minta-minta kenapa untuk kepentingan orang banyak boleh seperti ini tapi kalau kita hutang sendiri gak boleh kita minta-minta kepada manusia kita harus menjual barang yang ada untuk membayar hutang kita atau ada orang kaya memberikan zakat kepada dia yang kedua orang ditimpa musibah umpamanya kebakaran sehingga habis hartanya atau kebanjitan semua hartanya gak ada yang dia punya kondisi seperti ini boleh terpaksa dia minta atau yang ketiga dia miskin kondisi seperti yang ada ada orang-orang yang tiba-tiba jadi miskin tapi ini harus ada tiga saksi betul gak dia miskin jadi ada tiga orang yang menyaksikan dia kalau ada orang cerita saya lagi susah miskin lihat dong kendaraannya lihat rumahnya lihat perkakasnya siapa yang menyaksikan dia orang miskin harus ada tiga orang kata Nabi Sussam menyebutkan disini seorang timpah kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya yang matakan sipulan lagi sengsara hidupnya ada tiga orang bukan seperti sekarang gak ada yang menyaksikan dia tapi cerita kepada orang lain minta sumbangan minta duit gak boleh lah misnam seperti itu bahkan ada sebagian penuntut ilmu minta-minta bahkan ada sebagian da'i lagi minta-minta gak boleh lah misnam antum sudah ngaji antum tahu ini ujian ini cobaan adukan kepada Allah Allah yang paling sayang kepada kita adalah semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah pasti akan berikan kepada kita pasti doa kepada Allah doa 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 Allah akan kabulkan doa kita yakin yang lebih susah dari kita sangat banyak sangat banyak kecuali kondisi yang sangat sangat gak ada barang yang dijual juga gak ada semua gak ada harta sama sekali terpaksa itu terpaksa itu boleh karena antum perhatikannya berat ini masalah minta-minta ini berat hukumannya berat di dunia dan di akhirat nabi bersabda s.a.w man sa'ala min ghairi faqrin faqa'na mayakul jamra barang siapa yang minta-minta kepada orang lain tanpa ada kebutuhan maka seolah-olah ya makan bara api hadis ini sahir imam ahmad ibnu kuzaima dan tobrani dalam mu'jamul kabir nabi juga bersabda s.a.w man sa'ala nasa amualam takathuran fa'inna mayas'alu jamran fal yistaqil awli yistaqtir barang siapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkayak diri maka sungguh ia hanyalah meminta bara api maka silakan ia meminta sedikit atau banyak itu berarti kan minta-minta berarti kita minta bara api di tangannya bara api yang kita masukkan ke mulut kita bara api itu berat hukumannya Rasulullah juga bersabda s.a.w almas'alatu kadun yang tadi barang siapa yang minta harta kepada manusia untuk memperkayak diri maka dia minta bara api ini hadisnya sahih riad muslim ahmad ibnu maja ibnu abisyaiba dalam kitabnya al-musannab al-bayhaki dalam sunannya dan yang lainnya ada sahabat abu hurairah r.a.w Rasulullah bersabda al-mas'alatu kadun yakudu bihar rajul wajha ila yas'ala rajul sultanan awfi amrin labuddamin meminta-minta itu merupakan cakaran yang seorang mencakar wajahnya dengannya kecuali jika seorang minta kepada penguasa atau satu hal atau perkara yang sangat perlu hadis ini sahih dirawatkan imam tirmidhi abu daud nasai dalam sunan kubra dan ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat samurah bin junduf r.a.w jadi nabi menyebutkan bahwa minta-minta itu cakaran yang orang nanti akan mencakar wajahnya nanti di hari kiamat dan di hari kiamat orang yang minta-minta kata nabi gak ada wajahnya la yazalun nas yas'alun nas la yazalun rajul yas'alun nas hatta ya tiya yawmal qiyamati walaysa fi wajhi muzza'atul lahmin dalam hadis harifat Bukhari nabi bersabda senantiasa orang itu terus minta-minta kepada orang lain maka nanti di hari kiamat gak ada wajahnya kerat dagingnya gak ada tengkorak aja dia datang hari kiamat hadis sahih dari Bukhari jadi minta-minta ini hukumnya haram dalam islam maka dikatakan oleh syekhul islam ibn taymiah rahimahullah yang wafat tahun 728 hijriah kata beliau seorang hamba mesti mendapatkan rezeki dan ia membutuhkan rezeki apabila ia minta rezeki kepada Allah maka ia menjadi hamba Allah dan butuh dia kepada Allah apabila ia minta kepada makhluk maka ia menjadi hamba makhluk dan butuh kepada makhluk oleh karena itu meminta-minta kepada makhluk hukum asalnya adalah haram dibolehkan oleh syariat dalam kondisi yang sangat darurat ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Ubudiyah masalah minta-minta hukum asalnya adalah haram dibolehkan minta-minta itu karena ada kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat sesungguhnya meminta-minta pada hakikatnya adalah kezoliman yang pertama kezoliman terhadap hak Allah rububiyah Allah azawajal yang kedua kezoliman terhadap orang-orang yang diminta yang ketiga kezoliman pada hak orang yang meminta itu perhatikan ya minta-minta itu tiga kezoliman yang pertama kali kezoliman terhadap hak rububiyah Allah disebabkan ia mengorbankan dirinya meminta meminta dan menceritakan kepakirannya kehinaannya kepedasalan Allah semestinya ia hanya minta kepada Allah saja adapun ketika ia minta kepedasalan Allah berarti ia meletakkan permintaan bukan pada tempatnya bukan kepada yang berhak ini adalah kezoliman untuk perhatikan yang pertama perhatikan ya yang menciptakan kita siapa? Allah yang memberikan rezeki siapa? Allah yang memiliki langit dan bumi Allah yang mengatur alam semesta Allah yang mentakdirkan seluruh takdir Allah yang menghidupkan, mematikan Allah sekarang Allah khalik razik malik mudabbir muhi mumid ketika Allah menciptakan Allah pasti menjamin rezeki atau tidak? pasti menjamin rezeki gak ada binatang melata dikuamu milka Allah sudah jamin rezekinya gak akan seorang itu mati mungkin kalau jatah rezekinya sudah habis nah sekarang kita kita fakir miskin susah Allah sudah tetapkan rezeki kita maka kita minta kepada Allah karena Allah yang khalik yang menciptakan kita Allah juga razik yang memberikan rezeki ketika dia minta kepada selain Allah minta kepada makhluk berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ini zolim atau bukan? zolim mesti diminta kepada siapa? kepada Allah kan Allah berfirman was'alullah bin faddi minta kepada Allah dan Nabi Zolai mengajarkan kepada sahabat Ibn Abbas masih remaja Ibn Abbas iza sa'al tafas'alillah wa'iza sta'an tafas'alillah pabila kau minta minta kepada Allah pabila kau minta tolong-minta tolong hanya kepada Allah saja minta kepada Allah gak boleh minta kepada manusia Nabi sudah membaikat para sahabat tidak boleh minta kepada manusia jadi ini ketika dia minta-minta kepada manusia berarti dia telah berbuat zolim terhadap siapa? terhadap rububiahnya Allah bayangin berarti tauhid ini gak beres orang jahiliah aja mengakui tentang rububiah Allah orang jahiliah kita orang beriman mesti kita lebih mengakui tentang rububiahnya Allah Allah khalik Allah razik kita lagi diuji sekarang oleh Allah sabar atau tidak kita yang kedua yang kedua yaitu zolim kepada orang yang diminta ke zolim kalau orang diminta ia minta kepada orang yang kekayaannya tidak ada padanya dia menyusahkan orang lain untuk menaikkan apa yang ia minta dan jika ia berikan ia beri dengan rasa tidak senang dan benci orang kaya nih sekaya-kaya manusia kita datang kepada dia minta mesti gak senang dia gak ada orang kaya diminta kemudian dia senang gak ada orang kita datang kepada orang kaya ahlan wa sahlan kita mau minta apa gak ada gak ada mesti tampangnya udah gak enak udah orang minta itu semua orang kaya karena seluruh manusia ini fakir butuh kepada Allah ya ayuhannas antumul fuqara wilallah walghani lhamid wai manusia kalian fakir butuh kepada Allah Allah yang maha kaya dan ulama terpuji dalam surah fatir ayat 15 manusia ini semua fakir ketika kita minta dia gak senang kita menyusahkan orang dengan minta itu orang kaya jadi susah adanya kita ada yang SMS minta sumbangan datang ke rumahnya dia gak senang diminta dan yang sayang banyak kaum muslimin banyak teman-teman ini minta-minta kepada orang-orang dilihat dia orang kaya mampu minta dan banyak orang bermunungan datang akhirnya dia gak senang dengan seperti itu kok seperti ini katanya ini dakwah benar dakwah hak kok minta-minta ya boleh Nabi sejak awal dakwah sejak di Mekah Nabi sudah melarang kalau minta-minta perhatikan itu karena berkaitan dengan rububi Allah jadi menzolimi siapa kita disini menzolimi orang yang kita minta dengan sebab kita minta-minta yang ketiga kita zolim kepada diri kita jadi orang yang minta-minta ini menzolimi dirinya kezoliman kepada dirinya ia telah mengorbankan kehormatan dirinya kehormatan dirinya dikorbankan oleh dia dia menghinakan dirinya kepada manusia minta-minta ini menghinakan diri kepada manusia gak boleh seorang mu'min menghinakan diri kepada manusia minta-minta menceritakan susahnya kita mengharapkan sesuatu dari manusia ini penghinaan diri kepada manusia gak boleh dalam Islam kita menghinakan diri kita hanya kepada Allah itulah ibadah puncak kehinaan itu dan puncak kecinahannya kepada Allah itu yang dikatakan ibadah bukan kepada manusia gak boleh kita menghinakan diri minta-minta kepada manusia gak boleh dalam Islam dia menurunkan derajat dirinya yang Allah jadikan dia sebagai khalifah di muka bumi sempurna dia merendahkan dengan kedukan yang paling hina paling rendah dengan minta-minta dia telah menjual dirinya dengan cara minta-minta dia telah menjual kesabarannya dia telah menjual tawakannya kepada manusia dan dia telah mengorbankan ibadahnya kepada manusia dia menjadi hamba makhluk bukan hamba Allah bagaimana kata Syekhullah Islam ini hakikatnya adalah kezoliman ini dijelaskan oleh al-imam nukayim dalam kitabnya mandari juz salikin di juz yang kedua jadi jangan terbiasa kita untuk minta-minta sekarang ini banyak orang selalu minta-minta dan menyampaikan kepada manusia dan yang lain juga kumpulkan lagi minta-minta pada orang lain ini gak bagus dalam Islam kita justru mengadukan kepada Allah kalau ta'awun tolong menolong dianjurkan dalam Islam wa ta'awanu al-birri wa ta'awwa wa la ta'awanu al-ithma al-du'an dan kalian tolong-menolong perbuatan baik dan ta'awwa jangan kalian tolong tolong-menolong perbuatan deseram dan perusahaan tolong-menolong bagus tapi kita lihat siapa yang berhak untuk kita kita bantu orang kaya wajib untuk membantu orang miskin wajib untuk bersedekah tapi kita jangan minta-minta sekarang kalau kondisi kita orang kaya gak ada yang tahu orang mamu gak ada yang tahu Allah tahu apa tidak Allah kan tahu minta kepada Allah jangan mengharapkan sesuatu dari manusia minta kepada Allah itu yang nabi ajarkan kepada Ibn Abbas iza sa'al tafas'alillah wa iza sa'al tafas'alillah kau minta-minta hanya kepada Allah kau minta tolong maka ayat Al-Quran itu perhatikan ini ayat Al-Quran diantara inti Al-Quran semuanya intinya ada surah Al-Fatihah surah Al-Fatihah intinya hanya kepada engkau saja ya Allah aku beribadah hanya kepada engkau saja ya Allah aku minta tolong minta tolong kepada Allah ketika kita susah bukan cerita kepada manusia bukan mengadu kepada manusia bukan merengeh-rengeh nangis kepada manusia cerita jangan mengenakan diri pada manusia kita ini punya izzah punya kehormatan kata nabi s.a.w. wa'alam anna syarafal mu'min qiyamu billayl wa'izzahu istiqna'wan anna kata nabi ketahui lah kemuliaan seorang mu'min itu dia bangun tengah malam bangun dia surah tahajud minta kepada Allah kemudian kemuliaannya dia dengan tidak mengharap sesuatu dari manusia itu mulia dia dan kita jadi orang yang paling kaya kata nabi mu'min s.a.w. dengan kita redo dengan apa yang rezeki Allah berikan paling kaya war'da bima kasamallahu laka takun agnan nas mudah-mudahan kamu redo dengan apa yang Allah berikan kepada kamu maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini kita harus pandai bersyukur atas semua ni'mat Allah dan sabar atas musibah mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya untuk sekalian dan sabar nabi Muhammadin s.a.w. wa'ala s.a.w. wa'akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin kemudian selamat menikmati